Pendekar penyebar maut jelit delapan. Selain bingung memikirkan siapa sebenarnya wajah dibalik kerudung itu, Kyusengkun sangat kaget melihat apa yang dilakukan oleh kelompok tujuh orang tersebut di sepanjang perjalanan mereka. Hampir di setiap tempat ketujuh orang itu tentu mengunjungi tempat-tempat pemusatan pasukan liar yang tersembunyi di daerah sepi dan jarang dikunjungi orang. Lambat laun Kyusengkun menjadi curiga juga. Kelihatannya orang-orang itu telah mempersiapkan sebuah pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah. Tak mungkin kelompok-kelompok pasukan orang bersenjata yang sedemikian banyak dan ditempatkan di berbagai daerah seperti yang dilihatnya itu hanya merupakan sebuah pertemuan antara orang-orang persilatan. Orang-orang itu tentulah merupakan sebuah kekuatan yang dipersiapkan untuk melakukan suatu hal yang besar dan hebat. Dan satu-satunya kemungkinan yang paling tepat adalah sebuah pemerontakan. Kyusengkun mengikuti mereka sampai di daerah pantai Laut Timur. Dengan lebih meningkatkan kuas padaannya pemuda itu selalu memayang bayangi ketujuh orang tersebut, karena di tempat yang terbuka seperti itu sungguh sangat berbahaya baginya. Orang-orang itu berjalan menyusuri pantai untuk mencari goa yang mereka maksudkan. Tapi setelah berhari-hari mereka menyusuri pantai, goa itu baru mereka ketemukan. Dan kali ini pun mereka dikecewakan lagi dengan kenyataan bahwa di dalam goa tersebut juga tidak mereka dapatkan benda yang mereka cari-cari itu. Kemudian ketujuh orang itu pergi meninggalkan daerah pantai tersebut dan mengembara kembali untuk mencari sebuah goa yang bernama goa harimau. Dan seperti seekor anjing pelacak yang baik Kyusengkun membuntuti mereka dengan sabar dan tekun. Berbulan-bulan mereka berjalan dari tempat yang satu ke tempat yang lain, hingga akhirnya mereka tiba di dekat kota raja. Dan secara kebetulan ketujuh orang tersebut saling berpisah pula di tempat itu. Masing-masing mendapat tugas dari orang berkerudung tersebut untuk memeriksa dan melihat keadaan pasukan-pasukan mereka sehubungan dengan terjadinya bencana gempa bumi dua hari yang lalu. Dan saat yang seperti itulah yang sangat dinantinantikan oleh Kyusengkun. Berhadapan muka satu lawan satu dengan orang berkerudung itu. Tapi ternyata kali ini Kyusengkun salah duga lagi. Kalau selama ini dia dapat membayang-bayangi mereka hal itu disebabkan oleh karena mereka selalu berjalan bersama-sama. Sehingga masing-masing dari mereka tidak pernah mempergunakan ginkeng mereka secara sepenuhnya. Tapi begitu tinggal berjalan seorang diri, orang berkerudung itu ternyata tancap gas dengan ginkengnya. Sebentar saja orang itu hilang lenyap dan pandang matanya, sehingga Kyusengkun yang keturunan jago ginkeng nomor wahid di dunia itu menjadi kehilangan jejak sama sekali. Tentu saja Kyusengkun menjadi penasaran sekali. Jerih payahnya selama ini ternyata lenyap begitu saja. Berbulan-bulan dia hidup seperti orang gila, makan tak teratur tidur pun tak tentu sehingga tubuhnya menjadi kurus kering dan matanya cekung. Tapi begitu kesempatan itu terpampang di depan mata, buruan itu lenyap tanpa dia sanggup menahannya. Dapat dibayangkan betapa sakit dan penasaran hatinya. Ingin rasanya dia menangis. Tahu begitu, lebih baik dia menggasak orang itu dulu-dulu. Tak peduli orang tersebut berkawan atau tidak. Kyusengkun menjadi teringat kembali pada tunangannya yang ditinggalkan di kota Luyeng tanpa pamit itu. Ah, gadis itu tentu bingung mencarinya. Apalagi sampai berbulan-bulan dia tak memberi kabar maupun berita apa-apa. Ah, jangan-jangan gadis yang sangat mencintainya itu menjadi pendek pikiran. Tapi, tapi di sana ada nona hop peklian yang tentu dapat menghiburnya dan mengawaninya. HMM, ternyata kekhawatirannya terhadap nasib adik satu-satunya itu membuat dia melupakan segala galanya. Sampai-sampai keadaan dirinya sendiri pun juga dilupakannya. Bagaikan orang yang tidak waras pemuda itu berputar-putar di daerah tersebut untuk mencari-cari orang berkerudung yang lenyap dari depan matanya. Oleh karena itu dapat dimengerti kalau di depan telah diceritakan betapa marah dan kasarnya pemuda itu ketika dap menemukan kembali buruannya di dekat metu air baru tersebut. Marah dan penasaran, tapi juga lega. Hek eng cu, di mana adikku kau sembunyikan? Katakanlah lekas ciusengkun mengulangi bentakannya. Orang berkerudung itu kelihatan tersinggung hatinya. Huh, mengapa kau tanyakan hal itu kepadaku? Apakah? Diam. Jangan mungkir. Lihat, benda apakah ini ciusengkun membentak lagi dengan keras. Tangannya merogoh buntalan yang berada di atas punggungnya, lalu mengambil sesuatu dan membantinya di depan orang tersebut. Hek eng cu hampir terlonjak saking kagetnya. Di depannya, di atas tanah, terlentang sebuah topi lebar yang serupa benar dengan topi kerudung yang sekarang dikenakan di atas kepalanya. Oleh karena itu mulutnya menjadi terdiam tak bisa berkata apa-apa. Seseorang telah memberitahu kepadaku, bahwa orang yang membawa pergi adik perempuanku ialah orang yang selalu mengenakan topi khusus seperti ini. Setahun lebih aku berkelana di seluruh pelosok negeri, kulihat dan kuselidiki semua tokoh persilatan yang ada, ternyata hanya engkaulah yang mengenakan tanda khusus seperti ini. Oleh karena itu engkau tidak bisa mengelak lagi. Benar. Akulah yang menculik gadis sayu itu. Nah, engkau mau apa? Membalas denam? Hihi, kalau begitu, ayolah kuantar sekalian kau menyusul dia ke akhirat. Apakah katamu kau, kawa apakan adik kucu sengkun tergagap? Ku bunuh. Ku bunuh dia setelah ku perkosa lebih dahulu jawab orang berkerudung itu menyakitkan hati. Wajah pemuda yang cekung kurus itu seketika menjadi pucat. Jantungnya seakan copot dengan mendadak sehingga aliran darahnya juga seakan berhenti mengalir pula. Bibirnya tampak bergetar, tapi tak sebuah suara pun yang terucapkan. Lidahnya keluar, matanya melotot. Bangsat akhirnya bibir itu mengeluarkan suara serak dan perlahan. Ternyata Hek Engcu tidak menyianyikan kesempatan tersebut. Selagi lawannya dalam keadaan kaget dan berdiri mematung seperti orang kehilangan akal, ia menyerang dengan sepenuh tenaganya. Memang agaknya dia tidak ingin membuang-buang waktunya di tempat itu. Maka sekali gempur dia ingin membinasakan cusengkun. Perbawa dari pukulan orang itu memang benar-benar menggiriskan. Tidak heran kalau orang-orang sakti seperti Songbun Kwei, T.E. Tok Chi, Jeng Bin Siang Kwei dan yang lain-lain sampai begitu mengagung-agungkan dan begitu tunduk kepadanya. Perbawa dari pukulan yang kini sedang dilontarkan ke arah cusengkun itu ternyata tidak hanya dirasakan oleh pemuda ahli obat tersebut tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang sekarang berada di tempat itu. Termasuk pula Chin Yang Kun dan Songbun Kwei Kua Santek. Setiap orang yang sekarang berdiri di sekitar orang berkerudung tersebut merasa seolah-olah dari segala penjuru bertiup angin badai yang menggemcet ke arah diri mereka masing-masing, sehingga tubuh mereka seperti terpaku di atas tanah tempat mereka berpijak. Sukar sekali rasanya untuk menggerakkan anggota badan mereka. Pat Hong Sin Chiang, tangan sakti delapan penjuru Songbun Kwei berbisik perlahan. Dapat dibayangkan, jikalau yang lain saja sampai merasakan kehebatan ilmu tersebut, apalagi cusengkun yang langsung menjadi sasaran daripada ilmu pukulan itu. Lebih-lebih pemuda itu kini sedang dalam keadaan bengong di tempatnya. Untunglah yang kun yang sedari tadi selalu memperhatikannya segera bergerak menolong. Lebih dahulu, pemuda itu mengerahkan liong Chu ikangnya untuk mengusir pengaruh ilmu lawan yang mengerikan tersebut, setelah itu baru dah maju menyongsong pukulan lawan dengan kedua belah tangannya. Di balik kain kerudungnya Hek Eng Chu tersenyum menghina. Anak muda ini sungguh tidak melihat tingginya langit, sehingga berani menyongsong pukulannya yang dasyat. Jangankan baru bocah kemarin sore seperti dia, sedang orang-orang sakti seperti mendiang empat datuk besar persilatan itu jika masih hidup. Tentu harus berpikir seribu kali bila ingin adu tenaga dengan dirinya. Beres! Yang kun merasakan sebuah kekuatan yang mahadasyat menghantam dadanya dan menghimpit seluruh hurat-hurat darahnya. Untuk sesaat pemuda itu menjadi gelagapan seperti anak ayam terbenam di dalam empang. Tubuhnya yang jangkung itu bergetar menahan petang sinci yang yang maha hebat. Memang, betapapun tingginya tenaga liong chu ikeng yang kini terkandung di dalam tubuh yang kun, tapi pemuda itu belum dapat menyesuaikan dirinya, sehingga kekuatan tersebut belum mampu diakendalikan maupun dia pergunakan menurut keinginan hatinya. Dapat diibaratkan sebagai sebuah pusaka yang ampuh, kehebatan maupun kedasyatannya akan tetap tersembunyi bila berada di tangan seorang yang belum dapat menjiwai dan mengungkapkannya. Antara orang dan pusaka itu harus terdapat suatu pertalian jiwa dan persenyawaan yang sangat terat. Dan hal seperti itu tentu saja harus membutuhkan waktu dan usaha yang lama. Padahal yang kun baru mendapatkan tenaga sakti itu dua hari yang lalu. Meskipun demikian, liong chu ikeng memang bukan ilmu yang sembarangan. Apalagi telah dipupuk dan dihimpun selama seratus tahun lebih oleh orang sakti seperti Chin Hoa. Itu, kedasyatan dan keampuhannya tak dapat diragukan lagi. Oleh karena itu biarpun berada di tangan seorang yang belum berpengalaman seperti Chin Yang Kun, kehebatannya toh masih terpancar pula dengan sendirinya. Ketika tangannya beradu dengan tangan Hek Eng Chu, untuk sesaat Yang Kun memang menjadi gelagapan seperti anak ayam tercebur ke kolam. Tapi sesaat kemudian tenaga sakti liong chu ikeng yang tersimpan di dalam tubuhnya meronta dengan dasyat dan menggempur gencatan Pat Hong Sin Chi yang lawan bagai seekor ayam aduan yang membalas sabutan iawan dengan tajinya. Akibatnya, orang berkerudung itulah kini yang menggelepar seperti ayam jago kalah perang. Senyum hina yang tadi terlukis dibalik kerudungnya seketika lenyap bersama dengan terbantinya diadari tempatnya berdiri. Metu dibalik kerudung itu juga melotot seakan tak percaya pada apa yang telah terjadi. Pat Hong Sin Chi yang yang dibangga-banggakannya itu ternyata dengan mudah digempur oleh kekuatan lawan yang masih sangat muda tersebut. Sungbun KWI Kwasantek melompat ke depan untuk menolong kawannya, tapi Hak Eng Chu dengan tangkas telah berdiri tegak kembali. Tak seorang pun mengetahui apa yang tersimpul pada wajah yang terbungkus oleh kerudung hitam tersebut. Yang terang orang itu seperti menggigil menahan suatu perasaan yang tak tertahankan. Kadang-kadang secara tidak sadar jari-jarinya tampak berusaha menggaru kulit tubuhnya yang terbungkus mantel jubah yang lebar itu, seakan dibalik baju dan mantelnya tersebut telah bersarang kutu dan semut gatal. Tentu saja kawannya merasa heran sekali melihatnya. Tapi sebelum semuanya menyadari apa yang telah terjadi, orang berkerudung itu telah menyambar lengan pembantunya dan lenyap ditelan oleh redupnya malam. Ketika Yang Kun bermaksud untuk mengejar Ciu Seng Kun segera mencegahnya. Percuma, orang itu mempunyai ilmu meringankan tubuh yang dinamakan Orang Boeng Hwe Teng. Sebuah ilmu sakti yang dahulu pernah dipunyai oleh Mendiang Bit Boong. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu mengejarnya apabila dia sudah berlari begitu. Tapi, bagaimana dengan, dengan Nona, Adiku, Saudara Yang Kun terima kasih. Terima kasih atas perhatian saudara terhadap adikku. Yang Hyante tentu juga dapat merasakan betapa dendamku pada orang berkerudung itu. Dia telah, oh haha, lihat, aku tentu akan membunuhnya sendiri nanti. Tapi aku sudah terluka, padahal dia sakti bukan main. Entah dari mana asalnya, ternyata orang itu kini mewarisi semua ilmu-ilmu iblis dari si Raja Kelelawar Bit Boong Almarhum lengkap dengan seluruh ciri-ciri kebesarannya. Lalu, mengapa kita melepaskannya? Belum tentu kita akan kalah. Sudahlah, Yang Hyante. Aku percaya pada suatu saat tentu akanku ketemukan juga dia, lambat atau cepat. Tapi aku harus bersabar dan tidak boleh bertindak sembrono apabila aku ingin berhasil dalam membalas dendam terhadapnya. Karena salah-salah aku bisa gagal atau menjadi korbannya. Oleh karena itu sekarang yang harus aku perbuat adalah mengobati lukaku, kemudian membenahi ilmu silatku. Baru setelah itu aku akan mencarinya lagi untuk membunuhnya. Dan aku berjanji kepada diriku sendiri bahwa orang itu akan dengan kera yang sangat sengsara sekali. Chiu Seng Kun mengakhiri keterangannya dengan nada yang mengerikan sekali, sehingga Yang Kun yang mendengarkan kata-kata itu menjadi meremang bulu kuduknya. Kalau yang mengucapkah kata seperti itu adalah Orang lain, mungkin Yang Kun tidak akan merasa ngeri seperti itu. Tapi karena yang mengucapkan sekarang adalah Chiu Seng Kun, seorang ahli pengobatan yang ia kenal sangat sabar dan lemah lembut, maka Yang Kun ikut merasa seram pula mendengarnya. Tapi dengan demikian Yang Kun semakin bisa merasakan, gejolak apa yang sebenarnya sedang bergulat di rada pemuda ahli pengobatan itu. Hanya karena kera berpikirnya yang telah matang itu saja yang membuat tabib muda itu mampu mengendalikan perasaannya. Yang Kun membuang napas dengan berat. Ia sangat terpengaruhi akan perkataan Chiu Seng Kun tersebut sehingga dia menjadi urung menceritakan persoalannya sendiri yang mungkin juga akan melibatkan orang berkerudung itu pula. Yang Hyante, sebelumnya kita belum pernah saling mengenal sama sekali. Tapi agaknya Tuhan telah menakdirkan kepada kita untuk saling bersahabat dan saling menolong. Dua kali kita bertemu dan kedua pertemuan itu benar-benar sangat bermanfaat bagi kita masing-masing. Eh, kemana saja Yang Hyante selama beberapa bulan ini? Agaknya Yang Hyante telah memperdalam ilmu silat serta tenaga dalam yang hilang itu, benarkah? Kulihat Wekang Yang Hyante telah pulih kembali malah ku rasa menjadi lebih hebat malah. Hek Eng Chu yang tersohor dengan Pat Hang Sin Chiangnya yang berbau sihir itu pun dapat saudara gertak dengan sekali pukul. Yang Kun mengangguk biasa. Sedikit pun tidak ada tanda-tanda kalau dia merasa senang dengan kemenangannya itu. Chiu Tuako, Siyaute memang merasa penasaran sekali atas lenyapnya Iwakang Siyaute dahulu itu. Maka Siyaute lantas mencari tempat sepi untuk mempelajari kembali apa yang telah hilang itu, pemuda itu berbohong. Sebenarnya Chiu Seng Kun kurang begitu mempercayai jawaban tersebut, tapi sebagai orang yang tidak mau mencampuri urusan pribadi orang lain maka dia tidak mengurusnya lebih lanjut. Lalu kemana tujuan Yang Hyante sekarang tanyanya untuk mengalihkan pembicaraan mengenai hal itu? Tiba-tiba Yang Kun mengertakan giginya. Seperti juga dengan Chiu Tuako, Siyaute pun sedang mencari musuh besar yang telah menganiaya Siyaute dan keluarga Siyaute geramnya keras. Suasana menjadi hening kembali. Masing-masing sibuk dengan hayalan mereka sendiri-sendiri. Mendadak terdengar suara ketawa riuh di kejauhan yang mengagetkan mereka. Yang Kun tiba-tiba menjadi teringat akan maksudnya semula, yaitu untuk menghajar para perampok yang menculik dan menduduki dusun sebelah. Chiu Tuako. Suara itu adalah suara para perampok yang sedang berpesta pora di dusun sebelah. Menurut beberapa orang penduduk yang tadi Siyaute temui, mereka telah mengganggu dan menculik gadis-gadis di daerah ini. Maka Siyaute saat ini sebenarnya sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Hah? Ada perampok di dekat kota raja? Gila, orang-orang itu benar-benar sangat berani. Agaknya mereka memanfaatkan keadaan saat ini, di mana Kaisar dan para prajuritnya tentu sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri akibat malapetaka gempa itu. Huh, yang hiante. Marilah, kita pergi bersama-sama ke sana. Aku pun paling benci dengan segala macam perampok. Kedua orang pemuda yang sama-sama jangkungnya itu bergegas pergi menuju ke tempat para perampok itu berpesta pora. Masing-masing mengerahkan ginkang mereka yang tinggi. Tetapi baru saja mereka menginjakan kakinya di jalan besar yang menuju ke dusun itu, telinga mereka dikejutkan oleh suara keleningan kuda yang datang dari arah utara. Chiu Seng Kun yang berada di sebelah depan cepat menghentikan. Larinya, sehingga Chin Yang Kun juga ikut berhenti pula di sampingnya. Sebentar, yang hiante. Kita lihat dulu siapa yang datang. Jangan-jangan Hek Eng Chu kembali lagi dengan membawa teman-temannya. Mari kita bersembunyi dahulu. Begitu kedua orang tersebut meloncat ke dalam semak-semak yang tumbuh di pinggir jalan, dari utara muncul seorang gadis muda berpakaian dan berdandan sangat mewah sedang menuntun kuda yang didandani dengan sangat mewah juga. Agak jauh di belakangnya tampak berjalan dua gadis pula. Hanya dandanan kedua orang gadis itu biarpun bersih tapi tidak semua gadis yang menuntun kuda tersebut. Kedua orang gadis masing-masing juga menuntun kuda pula. Hanya bedanya kuda yang mereka tuntun itu juga tidak didandani dengan mewah seperti kuda yang di depan itu. Chiu Sen Kun dan Chin Yang Kun mengawasi ketiga orang gadis itu dengan heran. Keduanya sibuk menduga-duga, mengapa ketiga orang gadis itu membiarkan kuda mereka berjalan tanpa menungganginya. Apakah mereka takut mengendarai kuda pada malam hari dan takut terperosok ke dalam semak atau lubang yang dalam? Tapi saat itu suasana cukup terang-benderang. Bintang dan bulan tampak bersinar dengan cemerlang di atas langit. Semakin dekat dengan tempat persembunyian mereka, semakin jelas pula wajah dan dandanan mereka. Gadis yang berjalan di depan itu ternyata sangat cantik sekali dan benar-benar masih muda belia. Umurnya tentu tidak lebih daripada 16 tahun. Pakaiannya terbuat dari kain sutra halus yang dihiasi dengan berbagai macam perhiasan yang mahal-mahal. Sedangkan rambutnya disanggul dan diketpang menjadi dua bagian. Beberapa buah tusuk kundai emas yang dihiasi dengan batu-batu giyok yang mahal tampak menancap disanggulnya. Lengannya yang putih dan halus itu penuh dengan gelang-gelang emas yang bermatakan intan berlian, sehingga di bawah sinar bulan dan bintang, lengan itu seperti dihinggapi ribuan kunang-kunang yang gemerlapan. Gadis cantik itu menuntun seekor kuda putih yang tegar dan gagah. Tubuhnya yang panjang mengkilap dengan otot yang keras melingkar-lingkar itu menandakan kalau kuda tersebut adalah seekor kuda yang hebat. Apalagi dengan pelana dan hiasan kendali yang bertaburan batu-batu permata, membuat kuda itu semakin terlihat gagah dan anggun. Sayangnya kuda itu berjalan dengan kaki pinjang. Kaki depan yang sebelah kiri tampak membengkak di bawah lututnya. Mungkin hal itulah yang menyebabkan gadis itu tidak mau menaikinya. Beberapa kali kuda itu memperdengarkan rintihannya sehingga beberapa kali pula gadis cantik itu menghentikan langkahnya guna membujuk dan membelai kuda tersebut. Dua orang gadis yang berjalan beberapa iangkah di belakang itu ternyata berpakaian seperti seorang pelayan. Masing-masing juga menuntun kuda berwarna coklat yang kelihatan tegap pula biarpun tidak secantik dan segagah kuda putih itu. Dan melihat sepintas lalu yang kun dan seng kun sudah dapat menduga kalau kedua gadis itu adalah pelayan dari gadis cantik itu. Cipako, gadis ini benar-benar tidak mengenal bahaya. Masa dalam suasana yang keras dan banyak orang jahat seperti ini malah mempertontonkan kekayaannya kemana-mana, yang kun berbisik perlahan. Benar. Baru kuda putih yang dibawanya saja setiap orang tentu mengincarnya. Kuda itu tentulah seekor kuda mustika yang mampu berlari seribuli dalam sehari, Ciu Seng Kun mengangguk. Dan celakanya gadis itu justru berjalan menuju kedusun yang sedang diduduki oleh para perampok itu sambung yang kun dengan perasaan khawatir. Cipako, apakah kita akan menghentikannya dan memberi tahu tentang bahaya yang kini berada di depan matanya? Ciu Seng Kun tersenyum menyaksikan kekhawatiran kawannya itu. Yang Hyante, kenapa Hyante menjadi repot tamat? Kalau kita secara tiba-tiba lalu menghadangnya, apakah bukan kita sendiri yang akan dia curiga sebagai perampoknya? Ingat, hari telah malam dan kita belum saling mengenal dengan gadis itu. Wah, lalu bagaimana yaa? Ya, biarkan saja mereka berlalu kemudian kita nanti berjalan agak jauh di belakangnya, sambil bersiap-siap untuk menolongnya apabila mereka mendapat kesukaran di dusun itu. Bagaimana yang Hyante? Yang Kun menunduk sambil mengerutkan alisnya, lalu kembali mendengak ke depan. Terserah Ciu Tua Kho sajalah. Keduanya lalu duduk kembali di atas rumput. Selakanya, ketiga orang gadis itu justru datang mendekati semak-semak yang kini sedang mereka pakai untuk bersembunyi, lalu duduk bersama melepaskan lelah di atas batu di depan semak tersebut. Bau harum semerbak menyentuh hidung mereka sehingga udara yang mereka isap seakan bertambah segar. Bersabarlah untuk beberapa saat lagi, Hangma. Kota Raja sudah tidak jauh lagi dari sini. Di sana tentu banyak tabib yang akan dapat mengobatimu. Gadis cantik itu menghibur. Sambil membelai kepala kuda putihnya. Kedua orang pelayan itu tampak sibuk dengan barang bawaan mereka. Setelah itu mereka seakan berlomba untuk melayani gadis cantik tersebut. Ada yang membenahi pakaian si gadis yang agak kedodoran, ada yang merapikan rambutnya yang sedikit kotor dan tak teratur. Gadis yang manja, sengkun dan yangkun berkata di dalam hati. Gadis cantik itu tampak menepiskan tangan-tangan yang sibuk melayani dirinya. Lalu dengan gaya seorang majikan yang sudah terbiasa dilayani segala keperluannya ia memberi perintah kepada pelayan-pelayannya tersebut. Akin. Kau pergilah bersama akun mencari air bersih untuk membasuh muka dan tanganku. Kotor dan lengket benar rasanya pipiku ini. Kedua orang pelayan itu tampak ragu-ragu dan berat meninggalkan majikannya. Titik. Lalu siapakah yang akan menemani Syochia, Nona, disini? Teman. Uh gadis itu mengerenyipkan cuping hidungnya. Disini telah banyak kerbau yang sudah setahun tidak dimandikan. Mengapa kalian masih repot memikirkan aku pula? Kontan yangkun dan sengkun mencium baju mereka masing-masing lalu menoleh dan saling berpandangan dengan senyum kecut di wajah mereka. Kurang ajar. Apakah gadis itu menyindir mereka? Kalau benar, memang sungguh keterlaluan sekali bocah ini. Kedua orang pelayan itu memandang majikannya dengan bingung. Kerbau-bau. Apakah maksud Syochia pelayan yang berbaju kuning membelalakan matanya dengan bingung? Sudahlah. Cepat kalian pergi mengambil air. Kedua orang pelayan itu segera melangkah dengan tergesa-gesa biarpun. Hati mereka masih diliputi berbagai macam pertanyaan. Mereka kelihatan sangat takut kepada nona majikannya yang masih sangat muda itu. Nah, sekarang keluarlah kalian semua dari semak-semak itu gadis tersebut berkata sambil menengadahkan mukanya yang cantik. Suaranya terdengar acuh dan sombong serta sangat memandang remeh pada orang lain. Seperti suara seorang majikan yang sedang memerintah hambanya. Chiu Sengkun meraih tangan Chen Yangkun untuk mencegah tapi terlambat. Pemuda yang berada di sampingnya itu telah berdiri seakan menjawab tantangan yang dikeluarkan oleh gadis tersebut. Mette, temannya yang tajam itu tampak memandang dengan sangat gemas, seakan hilang semua perasaan simpatinya terhadap si gadis. Tetapi Chiu Sengkun juga memaklumi sifat temannya yang masih berdarah panas itu. Terpaksa Chiu Sengkun juga berdiri di sebelah Chen Yangkun. Tapi bukan main terkejut hatinya ketika dari semak-semak yang lain muncul belasan laki-laki berwajah kasar dan bengis. Orang-orang itu menyeringai ganas dan kurang ajar sekali seakan mereka mau berebut untuk menelan dan memiliki gadis cantik yang membawa harta benda banyak tersebut. Seperti juga Chiu Sengkun, Chen Yangkun juga tidak kalah pula kagetnya melihat begitu banyaknya orang yang muncul dari balik semak-semak di pinggir jalan itu. Pemuda itu menjadi terkejut karena ternyata dia telah kehilangan kewaspadaan sehingga tidak mengetahui kehadiran mereka di sekitar tempat tersebut. Agaknya orang-orang itu telah lama bersembunyi di sana sebelum dia sampai di tempat itu. Melihat posisi mereka agaknya orang-orang itu memang telah merencanakan untuk mencegah perjalanan gadis cantik itu guna merampas kekayaannya yang berlimpah-limpah. Yangkun balik menjadi bersimpati kembali kepada si gadis cantik. Mungkin kata-katanya yang sombong tadi memang bukan ditujukan kepada dirinya tapi kepada orang-orang itu. Mungkin mereka memang telah bermusuhan sejak lama dan rombongan pencegah itu sekarang bermaksud untuk membuat perhitungan di tempat ini. Buktinya gadis itu telah menyingkirkan para pelayannya agar dapat menghadapi iawannya ini dengan bebas. Melihat lagak dan gayanya, Yangkun dapat menduga bahwa gadis cantik itu tentu mempunyai kepandayan yang tinggi. Gayanya yang sombong dan terlalu percaya kepada diri sendiri itu menandakan bahwa selama ini dia tidak pernah menemui kesukaran dengan orang lain. Namun demikian Yangkun merasa khawatir juga melihat begitu banyaknya orang yang kini mengepung gadis itu. Sebaliknya gadis itu tampak sedikit terperanjat memandang Chen Yangkun dan Chiu Sengkun yang tiba-tiba muncul dari semak di belakangnya. Kelihatannya gadis itu tidak menyangka kalau di balik semak tersebut ada penghuninya. Dari kaget gadis itu menjadi marah. Apalagi begitu muncul Yangkun tampak menatap dirinya dengan menantang. Bocah sombong laki-laki pendek kecil itu berteriak mengguntur. Tongkatnya yang besar dan panjang melebih tinggi tubuhnya itu ia hentakan di samping kakinya lalu badannya meloncat ke depan dengan cepat sekali. Kawan-kawannya pun segera mengikuti langkahnya, mereka berdiri mengepung gadis cantik itu. Gadis itu tidak merasa takut sedikitpun. Dengan tenang dia mengeluarkan sebuah kipas yang terbuat dari lempengan-lempengan baja tipis yang tajam dan kuat. Dan ketika kipas tersebut dibuka terlihat gambar seekor burung Raja Wali yang sedang mengembangkan sayapnya, ditata halus di tengah-tengah kipas itu. Bocah sombong. Kau kira engkau demikian hebatnya sehingga semua orang kami harus keluar untuk menangkapmu. Huh! Secara kebetulan saja engkau dapat masuk ke gedung pusat kami. Engkau mengambil kesempatan selagi orang baru sibuk menyelamatkan diri dari keganasan gempa bumi. Apakah kau kira engkau akan mampu apabila dalam keadaan biasa? Jangan kau harapkan. Nah, lekas kau kembalikan barang yang kau ambil itu. Kembalikan? Ih, enaknya. Dahulu kalian mendapatkan benda itu tentu dengan mencuri pula. Maka kalau sekarang aku ganti mencurinya, bukankah hal itu sudah lumrah gadis itu menjawab senaknya? Koma tapi jika kalian ingin merebutnya kembali, ya, silahkan akanku hajar kalian seperti aku menghajar puluhan orang imb yang kau yang mencegat aku kemarin. HMM, perempuan tak tahu diri, kali ini kau jangan bermimpi dapat lolos dari tanganku, laki-laki pendek kecil itu membentak. Tangkap bocah ini. Seperti belasan ekor anjing yang sedang memperebutkan tulang, orang-orang itu menerjang ke arah gadis cantik tersebut. Senjata mereka yang terdiri dari bermacam-macam jenis itu saling berebut dahulu untuk mencacah tubuh molek lawannya. Sementara itu si pendek kecil justru mundur ke samping untuk memberi tempat kepada anak buahnya. Dengan waspada ia mengawasi kesekelilingnya. Matanya melirik ke samping, ke arah Chiu Sengkun dan Chin Yangkun berdiri. Dia berjaga-jaga kalau dua orang yang tidak dikenalnya itu turut campur dalam pertentangan ini. Sementara itu Yangkun dan Sengkundam saja tak bergerak di tempatnya. Ternyata mereka telah salah duga lagi. Mendengar percakapan mereka tadi keduanya justru menjadi salah tingkah dan bingung, tidak tahu apa yang mesti mereka lakukan. Gadis yang demikian cantik dan molek, dengan dandanan dan kekayaan yang demikian melimpah ternyata bukanlah seorang gadis yang baik. Gadis itu ternyata seorang pencuri. Dan barang yang sekarang dicurinya benar-benar tidak tanggung-tanggung, yaitu barang kepunyaan Imbiang Kau. Padahal setiap orang tahu belaka macam apa perkumpulan Imbiang Kau itu. Yangkun pernah pula mendapat keterangan serba sedikit tentang aliran kepercayaan Imbiang Kau ini dari mendilang paman bungsunya. Pamannya itu pernah mengatakan bahwa aliran kepercayaan itu muncul pada akhir abad kelima sebelum masehi, jadi sekitar 200 tahun yang lalu. Dan aliran kepercayaan ini menjadi ternama serta memperoleh banyak pengikut pada abad keempat sebelum masehi sampai sekarang. Nenek moyangnya, Mendiang Raja-Raja Chen semua adalah penganut aliran kepercayaan ini. Dan aliran kepercayaan ini memperoleh kejayaannya pada masa pemerintahan kakeknya, yaitu Kaisar Chen Sihangte. Banyak sekali tokoh-tokoh aliran ini yang ditarik oleh mendiang kakeknya untuk dijadikan pembantunya. Aliran Imbiang atau YIN yang ini beranggapan bahwa alam semesta terbentuk oleh unsur wusing atau unsur penggerak dan unsur Imbiang atau daya negatif dan positif. Kedua buah unsur itu mengakibatkan segala kejadian di alam dunia. Aliran kepercayaan ini menggali serta mempelajari segala kejadian dan peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang dihubungkan dengan perjalanan matahari, bulan, bintang, musim dan gejala-gejala aneh yang lain. Oleh karena itu aliran ini banyak menghasilkan ahli-ahli nujum dan peramal yang sangat pandai. Begitu hebat kepercayaan mendiang kaisar Qin Shi Hangte terhadap para ahli nujum ini sehingga sekali waktu kaisar itu pernah mengadakan perjalanan seorang diri mendaki gunung Taisan yang sangat tinggi, hanya untuk mencari obat untuk hidup abadi. Padahal gunung yang paling tinggi di seluruh daratan Tiongkok itu beribu-ribu li jauhnya dari istana kerajaan. Tapi dalam menyebarkan pengaruhnya, aliran Im Yang Kau ini banyak mendapatkan saingan dari berbagai macam aliran kepercayaan yang lain, biarpun mereka itu tidak sehebat dan sebesar Im Yang Kau. Aliran-aliran itu di antaranya yang terbesar adalah aliran Mo, Mo Kau, dan aliran Bing, Bing Kau. Dan seperti juga Im Yang Kau, kedua aliran kepercayaan itu mulai menyebar pada abad kelima sebelum masehi. Ketiga buah aliran besar ini saling berebut pengaruh di kalangan masyarakat sehingga karenanya mereka sering bentrok satu sama lain. Demikianlah, karena tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, Yang Kun dan Seng Kun akhirnya berketetapan hati untuk tidak mencampuri urusan mereka. Keduanya lalu duduk kembali dan menonton pertempuran itu. Ternyata dugaan mereka tentang kepandayan gadis itu memang benar. Biarpun dikeroyok oleh belasan orang Im Yang Kau ternyata gadis tersebut masih dapat bergerak lincah seperti burung walet yang menyambar-nyambar. Kipas bajanya yang kadang-kadang terbuka atau kadang-kadang tertutup itu terayun ke sana kemari mengincarnya walawan dengan ganas. Selain ganas permainan ilmu kipas gadis tersebut sungguh sangat aneh. Begitu anehnya sehingga Yang Kun, Seng Kun maupun Laki, Laki pendek kecil itu menjadi bingung dan tidak bisa menebak asal-usulnya. Biasanya orang yang bersenjata kecil, pendek dan mudah rusak seperti yang dibawa oleh gadis itu tentulah seorang yang sangat mengandalkan Ginkeng atau Wee Keng yang sangat hebat. Selain daripada itu biasanya ilmu silat kipas itu tentu dilakukan dengan gerakan yang lemas dan lemah lembut bagaikan seorang penari yang mahir dan berpengalaman. Tapi apa yang mereka lihat sekarang sungguh sangat berlawanan sekali dengan semua kebiasaan tersebut. Memang benar Wee Keng dan Ginkang gadis itu sangat hebat, tetapi kehebatan tersebut ternyata tidak dipergunakan sebagai landasan untuk memainkan ilmu silat kipasnya secara ringan dan lemah gemulai. Ternyata kehebatan itu dipakai untuk menunjang ilmu silat kipasnya yang kasar, ganas, keji serta penuh tipu muslihat yang lain. Kipas yang terdiri dari lempengan-lempengan dari baja itu lebih banyak berfungsi sebagai sebuah kipas yang berjari banyak daripada sebagai kipas biasa. Sepintas lalu jari-jari kipas yang tajam bagai pisau belati itu seperti jari-jari tangan si gadis yang bertambah panjang. Yang Kun dan Seng Kun menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka sungguh sangat menyayangkan keadaan itu. Seorang gadis yang demikian cantik, molek, kaya raya, dan tampaknya juga dari kalangan keluarga yang terhormat, ternyata hanya seorang pencuri yang mempunyai ilmu silat begitu ganas, keji dan licik. Biarpun sangat hebat tetapi ilmu silat itu sungguh tidak cocok untuk gadis tersebut. Ilmu silat seperti itu lebih pantas dipergunakan oleh seorang benggol penjahat atau seorang iblis yang tidak mengindahkan lagi norma-norma hukum dan susila. A-a-a-a-argah. Tiba-tiba Yang Kun dan Seng Kun dikejutkan oleh suara salah seorang pengeroyok yang berteriak setinggi langit sehingga dalam kesepian malam yang mencekam itu benar-benar mendirikan bulu Roma. Lalu tampak orang-orang imb Yang Kau itu saling berloncatan mundur. Yang Kun dan Seng Kun tersentak berdiri dari tempat duduknya. Apa yang mereka lihat sungguh sangat mengerikan. Hampir-hampir mereka tidak mempercayai apa yang telah terpampang di depan mati mereka. Seorang pengikut imb Yang Kau yang berperawakan tinggi besar tampak berkelojotan di atas tanah dengan suara mengorok dari mulutnya. Kedua belah tangannya tampak mendekap selah-selah pahanya yang telah basah oleh darah yang membanjir keluar. Sementara itu di depannya berdiri gadis cantik itu dengan kaki terkangkang dan mulut tersenyum sadis. Tangan kirinya tampak teracung ke depan, masih mencengkeram potongan alat kemaluan korbannya yang wancur. Tampak darah menetes dari selah-selah jari tangannya tersebut. Hih! Mengapa kalian malah mundur? Ayoh, majulah! Lihat! Kalian akan kubunuh dengan care seperti kawanmu ini gadis itu menggeram, membuat semua laki-laki pengepungnya meremang di dalam hati. Kelihatannya gadis itu telah menjadi marah benar. Matanya yang bulat besar itu tampak berkilat-kilat menatap para pengeroyuknya. Hawa pembunuhan terasa mengembang di antara mereka. Cepat majulah gadis itu membentak. Orang-orang imb yang kau itu terkejut. Dari terkejut mereka menjadi marah. Dengan berteriak keras mereka kembali menyerbu berbareng. Tapi kali ini agaknya gadis itu tidak ingin mengulur-ulur waktu lagi. Begitu bergerak ia telah mengerahkan segala kemampuannya. Kipas bajanya menyambar-nyambar tidak mengenal ampun lagi. Terdengar suara teriakan kesakitan saling susul menyusul memenuhi udara malam yang dingin itu. Dan beberapa saat kemudian tempat itu telah menjadi sebuah medan berdarah yang sangat mengerikan. Belasan orang pengeroyuknya tampak berkelojotan saling tumpang tindih tidak keruan. Semuanya mendekat selah-selah pahanya. Darah munkrat dan memercik membasahi seluruh arna bersama potongan-potongan daging yang berserakan. Baunya amis memuakan. Biadab. Sungguh biadab Tsu Sengkun bergumam dengan hati kecut. Sio Chia Sio Chia. Tiba-tiba dari dalam gelap muncul dua orang pelayan yang pergi mencari air tadi. Dengan cemas mereka berlari menghampiri nona mereka. Masing-masing membawa kantong kulit domba yang telah diisi dengan air. Kedua orang pelayan itu tampak sangat cemas sekali, apalagi melihat demikian banyak orang yang terkapar sambil mengadu-adu di sekitar majikannya. A-a-apakah Sio Chia terluka mereka bertanya khawatir. Dengan tenang gadis itu menggeleng. Dijulurkannya kedua lengan yang berlumuran darah itu kepada mereka. Dan tanpa diperintah kedua orang pelayan itu segera mengurusnya. Yang seorang cepat membasu lengan yang terkena darah itu dengan air dan alat pembersih, sementara yang lain mengambil kipas baja itu siap membersihkannya pula dengan sikat. Setelah itu masing-masing mengeluarkan minyak wangi yang berbau harum untuk dioleskan pada lengan dan kipas yang baru saja mereka bersihkan tadi. Semuanya itu dikerjakan oleh kedua orang pelayan tersebut dengan cepat dan terlatih. Sio Chia, seharusnya Sio Chia tidak boleh memegang tubuh orang-orang itu dengan tangan telanjang begini. Mengotori saja, pelayan yang berbaju kuning mengerut tuh. Dari dalam kantungnya ia mengeluarkan sepasang sarung tangan putih halus dan mengenakannya pada tangan majikannya. Kurang ajar. Bocah iblis laki-laki pendek kecil yang memimpin rombongan orang-orang imb yang kau itu meloncat ke depan dengan garang. Senjata tongkatnya yang besarnya lewat ukuran itu diayun ke depan, ke arah di mana gadis cantik tersebut berdiri bersama pelayannya. Hembusan angin dasyat melanda ketiga orang gadis yang berdiri berdampingan itu. Agaknya orang pendek kecil itu ingin membalaskan dendam teman-temannya dalam sekali terjang. Gadis cantik itu menyiapkan kembali kipas bajanya yang telah dibersihkan oleh pelayannya. Tapi sebelum ia bergerak untuk menyongsong pukulan lawan, kedua orang pelayannya telah lebih dulu melangkah ke muka sambil mencabut pedangnya. Akin. Akun. Jangan sembrono gadis itu memperingatkan pelayannya. Teraaan. Terlambat. Kedua orang pelayan itu terlempar ke belakang dengan keras. Lalu jatuh terbanting di atas permukaan tanah. Pingsan. Si gadis memburunya dengan tergesa-gesa. Begitu melihat kedua orang pelayannya itu terluka dalam dan pingsan, ia menjadi marah sekali. Dengan mengeretakan gigi tangan kirinya mengeluarkan sebuah kipas lagi. Bentuk dan bahannya serupa dengan kipasnya yang pertama, cuma yang kini dikeluarkan dua kali lipat besarnya. Bangsat cebol. Engkau berani melukai pelayanku. HMM, akanku korek keluar seluruh isi perutmu dan akanku sebar di atas jalan ini ancamnya dengan suara tandas. Tapi sebelum semua itu terlaksana, katakan dulu siapa dirimu. Hahaha, bocah kau kira aku takut dengan selorohmu itu. Hahaha, dengarlah, kau memang tidak percuma akan mati di tanganku. Engkau sekarang sedang berhadapan dengan salah seorang jago dari ruang pengadilan IM yang kau berhenti. Aku tidak peduli apakah kau ayam jago atau ayam betina. Yang ku perlukan adalah namamu, agar aku tahu siapakah yang telah menjadi korban kipas bajaku ini. Nah, jangan berbelit-belit. Lekas katakan. Bukan alang kepalang marahnya orang pendek kecil itu. Begitu hebat kemarahan yang melibat dirinya sehingga orang itu justru terdiam tak mampu berkata sepatah pun. Matanya yang sipit kecil itu mendelik, rambutnya seakan tegak berdiri di atas kepalanya. Bedebah. Bangsat. Kau sungguh sangat menghina sekali pada Motung Lobin, si tongkat setan Lobin. Akhirnya orang itu berteriak dengan suara serak. Tanpa berkata apa-apa lagi orang IM yang kau yang bernama Motung Lobin itu mengayun tongkatnya mendatar ke arah pinggang lawan. Suaranya meneru, sehingga yang kun dan sengkun yang berdiri belasan langkah dan tempat itu pun merasakan hembusan anginnya. Gelar si tongkat setan yang diberikan orang kepadanya itu memang sungguh hamat sesuai baginya. Tapi gadis cantik itu tidak kalah pula segapnya. Sebelum tongkat itu dapat menyentuh ujung pakaiannya gadis itu telah meloncat tinggi ke atas sehingga serangan Motung Lobin lewat di bawah kakinya. Dan bersamaan dengan terputarnya tubuh Lobin yang terseret oleh ayunan tongkatnya sendiri, gadis itu menyabetkan kipas besarnya ke arah kepala lawan secara melintang. Yang kun menghela nafas, lemu silat gadis itu benar-benar keji sekali. Jurus serangan kipasnya selalu berbau pembunuhan yang sadis. Ilmu dari golongan putih apabila menyerang dari atas kepala lawan biasanya tentu tertujuk ke ubun-ubun, mete atau pelipis. Sehingga biarpun serangan tersebut adalah serangan yang mematikan pula, tetapi tidak akan merusakkan tubuh lawan. Berbeda dengan serangan yang kini sedang dilakukan oleh gadis itu. Serangan melintang dengan daun kipas yang terbuka seperti itu sama saja. Bermaksud memotong kepala lawannya bagai membelah kayu. Ternyata Motung Lobin tahu bahaya itu. Dan ia juga tahu bahwa akan percuma baginya kalau ingin menghindari serangan tersebut. Dengan kedudukan lawan yang berada di atas kepalanya, praktis lawan itu sudah menguasai medan geraknya. Satu-satunya jalan untuk mematahkan kurungan tersebut hanyalah dengan menangkis dan kemudian melibatnya dengan serangan beruntun. Dan hal itu memang benar-benar dilakukan oleh Motung Lobin. Dengan gerakan liong bwe cuwo goat, ekor naga menangkap bulan, Lobin memapaki kipas lawannya. Ujung tongkatnya bagian belakang dia sontek ke atas melalui bawah ketiaknya. Gerakannya demikian bagus dan manis sambil membungkuk ke depan. Dan seperti seorang pemain sulap saja, ujung tongkat yang muncul dari balik ketiaknya itu meluncur ke atas memapaki kipas lawan. Tera-a-a-ang. Kipas itu terpental ke samping, sementara gadis itu terpaksa berjumpalitan pula untuk mematahkan kekuatan Lobin yang sangat besar. Dan begitu kakinya menginjak tanah gadis tersebut bermaksud menyerang lagi dengan kipasnya yang lain, tapi rangkaian serangan dari lawannya keburu menerjang lagi dengan hambatnya. Terpaksa gadis itu menangkis dengan kedua buah kipasnya sambil berloncatan ke kiri dan ke kanan. Tak ada kesempatan baginya untuk membalas serangan si pendek kecil dari im yang kau itu. Malahan pada sabutan Toya Lobin yang terakhir membuat gadis itu seperti kehilangan keseimbangannya, sehingga tongkat yang sangat berat itu menyerempet punggungnya. Kontan gadis itu terjungkal ke atas tanah. Gadis itu meregang sebentar lalu diam tak bergerak. Pingsan. Tubuh yang ramping dan molek itu tergolek miring. Di atas tanah yang kotor dan berbatu-batu. Dari mulutnya yang mungil segar itu mengalir darah segar. Yangkun dan sengkun terkejut sekali. Begitu juga Motung Lobin sendiri. Sejenak tokoh im yang kau tersebut justru seperti orang kehilangan akal malah. Serangan beruntun yang dilakukan tadi sebenarnya ia maksudkan untuk membebaskan dirinya dari kurungan gadis itu. Dengan serangannya yang mengebus susul-menyusul itu ia berharap agar gadis tersebut meloncat mundur dan memberi kesempatan padanya untuk melepaskan diri. Jadi tidak terlintas sedikitpun dalam pikirannya bahwa gadis itu akan termakan oleh senjatanya. Gadis muda itu demikian lihainya, sehingga tak mungkin rasanya kalau ia akan menang dengan begini mudah. Tapi kenyataannya memang demikian. Gadis itu kini telah menggeletak di depannya. Terbeletik juga suatu perasaan sesal dalam hati Motung Lobin. Bagaimanapun sombongnya gadis itu terhadapnya, tak seharusnya dia menghajarnya sampai demikian keras. Apalagi sebagai seorang tokoh agama yang setiap harinya selalu mengumandangkan kebaikan dan kebajikan seperti dirinya itu. Motung Lobin segera mendekat, lalu membungkuk di hadapan korban tongkatnya itu. Ia ingin memeriksa, apakah luka yang diderita oleh gadis tersebut kira-kira masih dapat ia obati. Begitu tangannya terjulur ke depan, tiba-tiba. Yang pun sampai terlonjak saking kagetnya. Tampak olehnya tubuh kecil dari Motung Lobin terlempar tinggi ke udara. Dari mulut orang itu terdengar suara mengorok keras sekali seperti orang disembelih. Bersama dengan tubuhnya kelihatan pula sebuah benda kecil panjang yang berbelit-belit melayang mengikutinya. Kemudian tubuh itu terhempas dengan keras di pinggir jalan, sedang benda panjang tadi telah terburai dan tercecer kemana-mana. Tubuh Motung Lobin tampak menggeliat beberapa kali, lalu mati. Dan seperti perkataan yang pernah diucapkan oleh si gadis, perut tokoh im yang kau tersebut benar-benar telah terbuka dan ususnya telah terburai keluar memenuhi medan itu. Ternyata gadis itu tidak terluka sama sekali, apalagi pingsan. Ternyata semua yang dilakukannya tadi hanyalah siasat belaka. Siasat yang kotor dan licik. Sehingga tokoh agama yang liai seperti Motung Lobin terperangkap oleh jebakannya. Begitu jago im yang kau tadi lengah dan membungkuk ke arahnya, gadis itu secepat kilat menyabetkan kipas bajanya ke perut lawannya. Usaha Lobin untuk melenting menghindari sudah tidak keburu lagi, perutnya tersobek lebar oleh kipas lawannya sehingga terbuka menganga dan seluruh isi perutnya tumpah keluar. Sekarang gadis itu tegak berdiri dengan tersenyum penuh kegembiraan. Anak iblis, yang kun bergumam dengan hati muak dan ngeri. Tak terasa pemuda itu melangkah maju ke depan. Hatinya yang terluka melihat kenyataan itu membuat dirinya menyesal bukan main. Coba dia tadi tidak terpengaruh oleh wajah gadis yang cantik, tidak terpengaruh oleh keadaan si gadis yang dikasihani karena kudanya yang terluka dan tidak terpengaruh oleh sikap si gadis yang seakan-akan seperti orang baik dan tidak mengerti bahaya. Tentulah dia dapat segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan orang-orang Imbiang Kau itu. Sekarang semuanya telah terlanjur. Rombongan dari Imbiang Kau itu telah habis dibabat oleh si gadis yang kejam. Melihat seorang pemuda mendekati dirinya, gadis cantik itu mempersiapkan kipasnya kembali. Bibir yang tadi tersenyum kembali terkatup rapat. Matanya yang bulat dan bersinar kejam itu menatap dengan waspada kepada Chen Yang Kun. Berhenti. Sebutkan dulu namamu sebab engkau juga mengalami nasib yang sama dengan orang itu. Gadis itu berteriak nyaring. Yang Kun berhenti melangkah. Hampir saja bentakan itu menyinggung perasaannya yang sudah terluka. Tapi meskipun demikian tenaga sakti Liyong Chu Ikangnya tanpa ia sadari telah tersalur dengan sendirinya ke seluruh urat-urat darahnya. Dalam keremangan malam sinar matanya tampak mencorong mengawasi gadis cantik itu. Tak terasa pula gadis itu melangkah mundur setindak. Mengapa diam saja? Hayo, cepat katakan namamu. Dan, apa kedudukanmu dalam Im Yang Kau sekali lagi gadis itu membentak, sebab untuk mengusir perasaan ngerinya melihat pandangan Mati Chen Yang Kun yang tajam itu. Yang Kun mengerutkan dahinya. Ternyata gadis itu menyangka bahwa dia adalah anggota dari Im Yang Kau pula. Oleh karena itu dalam sekejap terlintas pada pikirannya untuk memberi pelajaran kepada gadis itu dengan meminjam nama Im Yang Kau pula. Dan juga sekalian untuk memberi peringatan kepada si gadis agar tidak terlalu kejam dan memandang rendah agama yang sangat dimuliakan oleh keluarganya itu. Nona, katanya pelan tapi jelas. Perbolehkan juga aku mengetahui nama dan asalmu, sehingga apabila aku nanti sungguh-sungguh mati di tanganmu, aku si Al-Kojo dari Im Yang Kau ini tidak akan merasa penasaran di alam baka, sambungnya berbohong. Xin Yang Kun mengambil nama sekenanya karena ia tidak tahu sama sekali siapa tokoh-tokoh yang sekarang duduk di dalam kepengurusan Im Yang Kau. Hanya karena ia bermaksud untuk menghukum dan memberi pelajaran kepada gadis itu maka ia berbohong sebagai Al-Kojo dari Im Yang Kau. Ia tidak memikirkan lebih lanjut apakah dalam aliran kepercayaan tersebut ada jabatan Al-Kojo atau tidak. Tapi ucapan pemuda itu ternyata mengagetkan semua orang. Chiu Seng Kun tertegun di tempatnya. Begitu pula gadis itu. Mereka terbelalak matanya tidak percaya. Masih ternih yang di dalam telinga mereka tentang cerita burung yang selalu menjadi bahan pembicaraan umum di kalangan persilatan. Setiap orang tentu telah mendengar bahwa di dalam aliran Im Yang Kau berkumpul jago-jago silat yang mempunyai kepandayan tidak lumrah manusia. Selain sakti beberapa orang di antaranya juga merupakan ahli nujum atau peramal yang sangat terkenal di dunia Kang O. Dan di antara sekian banyak tokoh sakti itu ada dua orang yang mempunyai kehebatan melebih yang lain, sehingga namanya sangat terkenal dan ditakuti orang. Kedua orang tokoh Im Yang Kau itu adalah ketua dan Al-Kojo-nya. Oleh karena itu tidak heran kalau pernyataan Chen Yang Kun yang mengaku sebagai Al-Kojo dari Im Yang Kau tadi mengagetkan pendengarnya, termasuk Chiu Seng Kun. Pemuda ahli pengobatan ini sudah sering mendengar dongeng-dongeng tentang kehebatan kedua orang tokoh puncak Im Yang Kau itu biarpun dia belum pernah melihat ataupun mengenalnya. Tapi menurut cerita orang kedua orang tokoh tersebut usianya sudah tidak muda lagi. Apalagi baru belasan tahun seperti pemuda yang kini berdiri di hadapan mereka itu. Meskipun begitu Chiu Seng Kun juga tidak berani gegabah untuk tidak mempercayainya. Sebagai seorang ahli pengobatan dia tahu bahwa banyak orang-orang sakti di dunia ini yang mempelajari ilmu awet muda atau ilmu yang sejenis dengan itu. Apalagi dia memang belum mengenal asal-usul dari pemuda yang pernah ia selamatkan nyawanya itu dengan baik. Siapa tahu pemuda itu memang sungguh-sungguh sih. Al Gojo dari Im Yang Kau yang bergelar Toat Beng Jin, manusia pencabut nyawa, itu. Komat Toat Beng Jin. Benarkah engkau Toat Beng Jin dari Im Yang Kau gadis cantik itu menegaskan? Suaranya sedikit gemetar. Tak terasa kakinya juga melangkah mundur setindak lagi. Seperti juga yang lain, gadis itu belum pernah bertemu dengan si Al Gojo dari aliran Im Yang Kau pula. Dia pun hanya mendengar tentang kehebatan orang itu dari cerita-cerita yang tersebar di dunia Kang O, sehingga ucapan Yang Kun yang mengaku sebagai Toat Beng Jin tersebut benar-benar mengagetkan dirinya. Ketika dirinya memasuki gedung pusat Im Yang Kau tempoh hari tak seorang pun tokoh-tokoh sakti yang dijumpainya. Juga tidak seorang penjaga pun yang memperhatikan kedatangannya, sehingga dengan mudah ia memasuki gedung yang amat besar itu dan mengambil sebutir mutiara ya bengcu, mutiara yang dapat bersinar di dalam gelap, disanggar pemujaan. Seluruh penghuni gedung tersebut sedang dalam keadaan panik berlarian ke sana kemari akibat gempa yang sedang melanda seluruh daerah itu. Ternyata Yang Kun sendiri menjadi tersentak juga hatinya melihat sikap si gadis yang kaget dan agak takut-takut itu. Toat Beng Jin? Siapakah dia? Mengerikan benar julukannya. Kenapa gadis yang liai dan sangat ganas itu kelihatan gemetar ketika mengucapkan nama tersebut? Benarkah di dalam LM yang kau terdapat seorang algojo yang bernama Toat Beng Jin? Tetapi karena sudah terlanjur berbohong dan kepalang untuk mundur lagi, maka terpaksa Yang Kun mengangguk mengiakannya. Biarpun di dalam hati dia merasa bergetar juga. Tidak biasanya ia berbohong, apalagi sampai memalsu nama orang. Bukannya dia merasa takut, tapi ia sungguh tidak merasa enak di dalam hati. Benar jawab pemuda itu sendat, menyerahlah kau untuk wikat lenganmu. Ternyata jawaban gadis cantik itu benar-benar di luar dugaan. Perasaan kaget dan sedikit takut yang tadi terpancar pada sinar matanya kini ternyata sudah hilang. Sekarang tampak wajah gadis itu kembali ganas seperti semula. Menyerah? Huh! Menyerah, untuk akhirnya akan kau perkosa? Jangan harap. Kau majulah, aku tidak takut pada nama besarmu gadis itu berteriak keras sekali. Yang Kun terperangah. Merah benar mukanya. Gila, omong apa pula gadis ini? Kotor benar pikirannya. Apa, apa katamu? Si siapa akan memperkosamu? Kau, kau sungguh rusak jiwamu sukar sekali rasanya pemuda itu mengeluarkan perkataannya. Gadis itu semakin marah. Dengan berteriak nyaring ia menyerang Yang Kun. Kipas bajanya ia kebutkan ke arah muka Yang Kun dengan pengorahan tenaga sepenuhnya. Tampak serangan angin yang sangat dasyat menghembus menerpa tubuh pemuda itu, sehingga rambut dan pakaian yang dikenakannya berkibaran seperti dihembus oleh angin kencang. Tapi Chin Yang Kun sekarang bukan lagi Chin Yang Kun yang lemah dan mudah dilukai seperti dahulu. Chin Yang Kun sekarang adalah seorang pemuda yang kepandainya tentu telah melampaui kepandain paman bungsunya, andai kata gurunya itu masih hidup. Dan tenaga sakti Liyong Chu Ikeng yang kini mengeram di dalam tubuhnya adalah tenaga sakti yang dihimpun oleh seorang mahasakti selama 100 tahun lebih. Maka dapat dibayangkan betapa hebat kekuatan pemuda itu sekarang. Mungkin tokoh-tokoh persilatan yang kini dapat disejajarkan dengan dirinya cuma beberapa orang saja jumlahnya. Oleh karena itu biarlah di mata orang lain serangan tersebut tampak sangat hebat dan dasyat, tetapi bagi Chin Yang Kun serangan gadis itu tidak lebih daripada hembusan angin lalu saja. Pemuda itu tetap berdiri tegak di tempatnya, sehingga Chiu Seng Kun yang menonton di pinggir justru yang menjadi khawatir malah. Apalagi ketika gadis cantik itu menyusuli serangannya dengan kipasnya yang lain. Yang Kun mengerahkan separuh dari tenaga sakti Liyong Chu Ikeng untuk melindungi tubuhnya. Kini dia telah yakin dan mantap dengan kekuatan yang dipunyainya, oleh karena itu sekarang dia mulai berhati-hati dalam melontarkan kemampuannya tersebut. Dia tidak ingin setiap kali harus melihat korban yang berjatuhan akibat pukulannya. Hanya dalam tempoh satu hari dia telah melihat kenyataan bahwa tak seorang jago silat pun yang mampu menahan Liyong Chu Ikengnya, betapapun lihainya orang itu. Dengan jurus Chan San Li Chiyo Tiap, putri pagi menangkap kupu, yaitu jurus ke-21 dari Hokte Chiang Hoat. Pemuda itu memapaki kedua buah kipas lawan yang melayang ke arah dirinya. Seperti layaknya seorang penangkap kupu, sepuluh jari tangannya terulur ke depan mementuk sepasang jetpitan yang sangat kuat. Dan sepasang jetpitan itu berusaha untuk menangkap kedua buah kipas yang terbang mengurung dirinya itu. Bibir yang tipis itu mereka dengan manjanya seakan mau mengejek tingkah yang kunyang sembrono, mau menangkap kipas bajanya yang tajam bagai mata pedang itu. Tra-a-a-ang. Terdengar suara nyaring seperti suara logam beradu yang sangat keras ketika kipas baja itu bertemu dengan jari-jari iang kun yang mengandung liong chu ikeng. Dan sebuah pemandangan yang menarik hati kembali terpampang di depan matu chuseng kun. Lagi-lagi pemuda ahli pengobatan ini dikejutkan oleh kehebatan pemuda yang dulu hampir mati terkena racun yang nganas itu. Tubuh cantik molek dari gadis itu terdorong mundur bagai didesak oleh sebuah tenaga raksasa, sehingga hampir saja terhempas ke dalam parit di pinggir jalan. Tanpa mengerti sebab musababnya gadis itu merasa kedua buah tangannya menjadi kesemutan dan kedua buah kipas bajanya terlempar ke atas tanah. Dengan muka pucat gadis itu mengawasi chen yang kun yang sedang berdiri mengamat-amati telapak tangannya. Ternyata kali ini yang kun juga telah salah sangka dalam menilai kepandain lawannya. Meskipun gadis itu dapat ia rampas senjatanya serta dapat ia hempaskan ke belakang, tetapi ujung kipas yang dipegangnya ternyata masih sempat menggores dan melukai telapak tangannya. Sehingga sepasang kipas lawan yang telah berhasil ia rebut terpaksa dilepaskannya kembali dan jatuh ke atas tanah. Melihat yang kun terluka, Chuseng kun segera berlari mendatangi. Pemuda itu tidak mempedulikan lagi apakah kawannya itu benar-benar toat bengjin atau bukan. Melihat telapak tangan itu mengalirkan darah otomatis jiwa tabirnya tergugah. Yang Hyante, apakah lukamu parah? Mari laku. Chuseng kun tidak meneruskan kata-katanya. Matanya yang awas itu melihat sesuatu yang aneh pada darah yang menetes dari telapak tangan yang kun. Darahmu, eh, Yang Hyante, kau terkena racun terdengar suara tertawa puas dari gadis cantik itu. Pemuda itu memang sangat bodoh, hihihi. Biarpun, kepandainya setinggi langit tetapi otaknya tolol dan pengalamannya nol. Mana dapat dia menang dengan aku. Tangannya telah kemasukan racun getah jamur batu karang yang kuoleskan pada kipas bajaku. Sebentar lagi tulang-tulangnya akan retak, sehingga setiap gerakan yang bagaimana lemah pun akan membuat tulang-tulang dalam tubuhnya remuk dan berpatahan di dalam dagingnya. Nah, bukankah tidak lama lagi tubuhnya hanya merupakan onggokan daging yang tidak bertulang? Mengerikan sekali, bukan? Coba kalian lihat mayat-mayat itu. Gadis itu menunjuk ke arak mayat Motung Lobin dan kawan-kawannya. Chuseng kun mencengkeram buntalannya rat-rat. Tak terasa kakinya melangkah mundur dua tindak ke belakang. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan telah terjadi di depan matanya. Mayat-mayat itu masih tetap utuh seperti semula. Hanya bentuknya yang sekarang berubah menjadi sangat menakutkan. Bagaikan boneka-boneka karet yang kempes tanpa udara, mayat-mayat itu peot-peot tidak karuan bentuknya. Semuanya tidak dapat dikenal lagi wajahnya. Kepala-kepala itu tidak bulat lagi bentuknya tapi seperti ban karet yang belum diisi dengan udara. Bukan alang kepala memarahnya Chien Yang Kun. Gadis cantik itu benar-benar luar biasa kejamnya. Perempuan keji. Engkau jangan keburu merasa puas dulu di dalam hati. Awaslah. Sebelum aku akan mati, lebih dahulu aku akan mematahkan dulu kaki dan tanganmu. Setelah itu aku akan membesat kulitmu sehingga terkelupas semuanya. Baru kemudian aku akan mencekik lehermu sampai aku pun akan mati bersama-sama denganmu. Yang Hyante, tenanglah. Kau bersabarlah. Biarlah aku memeriksa tanganmu dahulu. Chiu Seng Kun berusaha untuk mencegah kemarahan kawannya. Rasa-rasanya berdiri semua bulu romanya mendengar ancaman itu. Tapi kemarahan Chien Yang Kun sudah tidak bisa dibendung lagi. Seluruh urat-uratnya tampak menegang. Pertanda tenaga sakti Leong Chu Ikangnya telah siap siaga penuh dalam tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian kepalan tangan kanannya telah meluncur ke depan dengan disertai suara yang sangat mengerikan dari sela-sela bibirnya. Suara desis ular kobra kalau sedang marah. Terpaksa Chiu Seng Kun melangkah mundur kembali. Gadis itu meloncat ke belakang. Tapi betapa terkejutnya ketika kepalan tersebut masih saja mengejar tubuhnya. Terpaksa ia membanting badannya ke samping. Beruk. Lalu melejit pula sekali lagi ke belakang dan, tangan itu tetap berada di depan hidungnya. Gadis itu mulai panik. Bagaikan sebuah bayangan, kepalan tersebut selalu mengikuti dirinya. Akhirnya gadis itu memberanikan diri untuk menangkisnya. Tapi seperti kepala seekor ular berbisa, kepalan itu melingkar ke bawah menghantam dadanya. Buuk. Seperti dihempas oleh gelombang pasang tubuh gadis itu terlempar tinggi ke udara, kemudian terbanting ke bawah ke arah batu-batu tajam yang berserakan di tepi jalan besar itu. Ternyata tenaga dalamnya yang tampak hebat ketika melawan orang-orang im yang kau tadi benar-benar tidak ada artinya sama sekali begitu berhadapan dengan liong chu ikeng si remaja. Untunglah ginkangnya cukup lumayan sehingga tubuh yang terbanting ke bawah itu tidak sampai menghantam batu. Tanda seru. Dengan bersalto beberapa kali tubuhnya bisa mendarat di atas kedua kakinya dengan ringan dan manis. Gadis itu tampak pucat pasi wajahnya. Bibirnya yang mungil dan berwarna merah itu juga tampak bergetar. Baju pada bagian dadanya telah hancur, sehingga tampak lapisan kim pou san, baju mustika emas, yang berwarna kuning. Emas di sana. Sebuah baju pusaka yang tidak mempan segala macam senjata. Pada mulanya yang kun sangat terkejut sekali menyaksikan gadis itu hanya terpental saja dan seperti tidak terpengaruh oleh daya keampuhan pukulannya. Tapi serentak terlihat olehnya lapisan kuning yang melindungi dada gadis itu ia menjadi maklum. Perempuan ganas, ternyata engkau mengenakan sebuah baju mustika yang tidak tembus senjata, sehingga dapat terhindar dari kematian. Tapi baju itu tentu tidak menutupi kaki dan tanganmu. Apalagi lehermu yang akan ku cekik itu. Maka hati-hatilah, aku akan tetap melaksanakan ancamanku tadi ancam pemuda itu sambil meremas-remas jari tangannya. Gadis itu tampak semakin pucat dan gemetar. Semua kesombongan dan keganasan yang diperlihatkan tadi seperti hilang musnah dan tubuhnya. Ilmu yang diperlihatkan oleh Chen Yangkun tadi benar-benar sangat mencekam hatinya dan merontokkan seluruh keberaniannya. Sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa lengan manusia bisa bergerak seperti ular, panjang pendek dan dapat ditekuk ke segala arah. Toat, Bengjin, ilmu, apakah yang kau pergunakan tadi? Chen Yangkun tertawa panjang sehingga wajahnya yang tampan itu semakin kelihatan ganteng dan menarik. Dia memang jarang-jarang tersenyum, apalagi tertawa. Nah, ternyata engkau pun punya perasaan takut juga. Kukira hatimu yang keras, kasar dan kejam itu sudah tidak mengenal takut lagi. Kukira perasaanmu telah mati, hem ternyata tidak. Nah, ketahuilah, ilmu yang baru saja kau lihat tadi adalah Kim Choa Ihoat. Ilmu andalan dari Toat Bengjin yang terkenal Yangkun berbohong. Kim Choa Ihoat. Kim Choa Ihoat gadis itu bergumam sambil berpikir. Xochia. Xochia. Apakah yang telah terjadi tiba-tiba kedua orang pelayannya yang pingsan tadi telah bangkit dan berlari menghampiri. Dan begitu mengetahui nonanya hampir saja mati dipukul Yangkun, kedua pelayan itu segera mengambil senjata masing-masing dan berdiri menghadang di depan majikannya. Berani benar engkau menyakiti nona majikanku? Siapakah kau? Apakah kau belum tahu siapakah sebenarnya nonaku itu? Tanda tanya. Kau? Akin. Akun gadis itu mencegah pelayannya untuk berbicara lebih jauh. Yangkun memandang kedua orang pelayan tersebut dengan tenang. MMM, mengapa aku mesti takut kepada nonamu itu? Aku justru akan menghukum majikanmu itu karena dia telah berani membunuh orang-orang LM yang kau serta berani mencuri benda pusaka kami. Aku tidak peduli siapapun dia. Nah, kalian minggirlah. Tahan. Apalagi? Apakah kalian ingin kubunuh terlebih dahulu? Sementara itu si gadis cantik yang berdiri di belakang kedua orang pelayannya tampak semakin resah hatinya, lawannya tampaknya belum terpengaruh oleh racun getah jamur batu karang yang ia oleskan pada kipas bajanya. Hatinya mulai bertanya-tanya, adakah orang yang mengaku Toat Beng Jin ini telah kebal terhadap racunnya yang ganas itu? Tanda tanya. Oleh karena itu ketika lawannya hendak mulai bergerak untuk membunuh pelayannya, ia segera merogoh kantong di balik bajunya. Toat Beng Jin. Inilah barang itu ku kembalikan kepadamu. Aku mengalah malam ini. Tapi lain waktu aku akan datang mencarimu kembali untuk membalas kekalahanku, gadis itu melemparkan mutiara yang dulu dicurinya kepada Chin Yang Kun, kemudian mengajak kedua orang pelayannya untuk pergi dari tempat itu bersama kuda-kuda mereka. Yang Kun menjadi gelagapan. Tangannya otomatis menerima mutiara pusaka sebesar kelereng itu. Tapi hatinya menjadi bingung dan serba salah, tak tahu apa yang harus dikerjakan dengan benda pusaka yang bersinar biru cemerlang itu. Ia hanya mengawasi saja dengan bengong kepergian lawannya. Yang Hyante coba kulihat lukamu itu, tiba-tiba suara Chiu Seng Kun menyadarkan Yang Kun. Oh, terima kasih, Chiu Tuwaku. Kukira, kukira aku tidak apa-apa dengan lukaku ini. Tanda petik. Memang, tapi siapa tahu ada sesuatu yang lain? Sudahlah, biarkanlah aku memeriksanya. Yang Kun terpaksa menurut. Tidak enak hatinya harus menolak kebaikan itu terus-menerus. Chiu Seng Kun memegang Nadi Yang Kun, lalu memeriksa dan mengamat-amati luka pada telapak tangan itulah mendekatkan hidungnya dan berusaha mencium bau yang keluar dari luka tersebut. Kemudian ia mengeluarkan sebuah botol yang berisi cairan putih dan meneteskan pada luka itu. Yang Hyante, engkau tadi mengatakan bahwa dirimu adalah Toat Beng Jin dari aliran Im Yang Kau. Benarkah itu? Yang Kun hanya tersenyum. Chiu Tuwaku, bagaimana menurut pengamatanmu? Adakah diriku ini cocok berperan sebagai Toat Beng Jin? Pemuda itu balik bertanya. Pemuda yang ahli dalam pengobatan itu menggeleng-gelengkan kepalanya lalu melepaskan tangan Yang Kun yang telah selesai. Ia periksa. Entahlah, Yang Hyante. Aku juga bingung. Aku seperti ingin mempercayainya tapi juga seperti tidak. Kepandayanmu yang sangat aneh dan hebat itu seakan-akan memang seperti kepandayan Toat Beng Jin yang pernah ku dengar. Tapi kalau melihat umurmu yang masih muda ini aku rasa sangat bertentangan dengan berita yang tersebar di dunia Kang Ong tentang tokoh Toat Beng Jin itu. Lalu, Yang Hyante, racun ganas yang memasuki tubuhmu itu sebenarnya sangat keji sekali. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu bertahan terhadap keganasannya, kata pemuda ahli pengobatan itu sambil menghela nafas panjang. Lalu dengan wajah heran seakan tidak percaya pada apa yang telah dilihatnya pemuda itu meneruskan kata-katanya. Tapi anggapan itu ternyata salah, ternyata racun yang keji itu tidak bisa mencelakai tubuhmu. Setelah ku periksa darahmu tadi, racun itu justru telah melebur menjadi satu dengan racun yang selama ini berada di dalam cairan darahmu. Sehingga racun yang terkandung di dalam darahmu sekarang menjadi bertambah hebat kekuatannya. Hening sejenak Chuseng Kun menghentikan kata-katanya, seolah ingin mencari kesan dari wajah Xin Yang Kun. Yang Hyante, oleh karena itu aku mempunyai dugaan bahwa pengakuanmu tentang diri Toat Beng Jin itu mungkin benar juga. Setidak-tidaknya engkau tentu mempunyai hubungan erat dengan nama itu. Entah muridnya, entah keluarganya. Dan pengakuanmu sebagai seorang putra kepala desa yang baru tamat belajar silat itu hanya untuk menutupi rahasiamu saja. Yang Hyante benarkah tebakanku ini? Xin Yang Kun mendengarkan semua perkataan temannya itu dengan perasaan gelis sehingga wajahnya yang biasanya selalu gelap itu kini ramai dengan senyuman. Ciu Tuwaku. Sambil omong-omong marilah kita kubur mayat-mayat yang berserakan ini. Nanti akan ku jawab semua pertanyaan Ciu Tuwaku itu, pemuda itu berkata sambil memungut sebuah tombak yang terletak di dekatnya. Lalu dengan senjata tersebut ia menggali sebuah lobang di pinggir jalan. Oh, benar. Marilah. Biarlah aku yang mengumpulkan mayat-mayat ini Ciu Seng Kun mengiakan. Disambarnya tongkat besar kepunyaan motong lobin yang tergeletak tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian dengan tongkat tersebut ia mengumpulkan mayat itu ke pinggir jalan. Uh. Ah. Uh. Tiba-tiba semak lebat yang berada di dekat lobang galian Yang Kun tampak bergoyang-goyang. Ciu Seng Kun dan Xin Yang Kun saling pandang. Keduanya menghentikan pekerjaannya lalu bersiap-siaga menghadapi segala kemungkinan. Siapa? Silahkan keluar hampir berbareng mereka menyapa. Ah. Uh. Ahaha tanda seru. Semak itu bergoyang semakin keras, tetapi tak seorang pun yang keluar. Yang Kun sekali lagi menatap ke arah kawannya, minta pertimbangan. Ciu Seng Kun mengangguk, kemudian melangkah mendekati tempat itu. Agaknya ada seorang anak buah Im Yang Kau yang terlolos dari keganasan kipas baja gadis cantik itu, biarpun juga mengalami luka parah. Tanda petik. Pemuda itu berdesah perlahan. Lalu disibakannya ranting-ranting semak tersebut dengan tongkat motong lobin yang besar dan panjang. Seorang laki-laki tua dengan rambut yang memutih tampak terbaring di sana. Kaki tangannya terikat rat dengan tali. Mulutnya juga tersumbat dengan kain. Hei. Uh. Uh. Ciu Seng Kun bergegas menolong orang itu. Tali pengikatnya dia potong dan kain yang dipakai untuk menyumbat ia lepaskan. Uh. Uh. Terima kasih. Terima kasih orang tua itu menjura berulang-ulang, sehingga jenggotnya yang putih panjang tampak melambai ke kiri dan ke kanan. Lalu dengan muka ketakutan ia melihat tumpukan mayat yang telah dikumpulkan oleh Ciu Seng Kun tadi. Mereka, mereka bibirnya gemetar. Mereka sudah mati semua, kek. Apakah mereka itu teman kakek Ciu Seng Kun bertanya? Orang tua itu menggeleng kuat-kuat. B. Bukan-bukan. Oh, iya, iya jawabnya gugup. Ciu Seng Kun duduk di dekat orang tua itu. Dengan sabar ia tersenyum sambil berusaha untuk menenangkan hati orang tua tersebut. Tenanglah, kek. Jangan gugup. Jawablah perlahan-lahan. Kakek itu menghela nafas berulang-ulang. Akhirnya dapat juga dia menenteramkan hatinya sendiri. Lalu dengan memandang kepada pemuda yang menolongnya dia mulai bercerita. Tuan, saya, saya adalah seorang pengurus Im Yang Si, Kui Im Yang, yang terletak di belakang bukit itu katanya sambil menunjuk ke arah bukit di sebelah kiri mereka. Dan mereka semua itu adalah para anggota perkumpulan kami yang baru saja datang dari gedung pusat. Mereka mengatakan bahwa mereka sedang mengejar seorang pencuri yang berani mengambil benda pusaka kami. Sebagai seorang anggota Im Yang Kau tentu saja saya ikut membantunya. Tapi ketika ku ketahui pencurinya seorang gadis kecil, aku menjadi sangat kasihan. Ku usulkan kepada mereka agar bocah itu tidak usah dihukum. Tapi mereka tidak setuju sehingga akhirnya terjadi perselisihan. Aku diikat dan ditaruh di sini agar supaya tidak mengganggu rencana mereka. Chiu Seng Kun mendengarkan cerita itu dengan sungguh-sungguh. Begitu penuturan itu selesai ia segera menoleh ke arah Chiu Yang Kun lalu kembali mengawasi kakek tersebut. Kek, kalau begitu engkau tentu mengenal kawanku ini, katanya menunjuk Chiu Yang Kun. Orang tua itu menatap Yang Kun dengan kening berkerut, lalu menjeleng-gelengkan kepalanya. Siapakah dia, tuan? Aku belum pernah melihat. Benarkah? Dia termasuk orang terpenting di dalam perkumpulan kalian. Dia adalah hal gojo dari Im Yang Kau. Toat, toat beng jinnah, kau masih ingat. Tak terduga orang tua itu menjadi sangat ketakutan. Bergegas dia merangkak ke hadapan Chiu Yang Kun dan mementur-menturkan jidatnya di atas tanah. Oh, Lo Jin Ong, maafkan aku. Ampunkanlah diriku. Karena belum pernah ke gedung pusat maka aku orang tua ini tidak segera mengenal pada Lo Jin Ong, ratapnya berkali-kali, membuat Yang Kun menjadi gelagapan. Kakek, kakek. Kau, kau bangkitlah. Aku, aku. Tanda petik. Jangan. Oh, jangan bunuh aku. Lo Jin Ong maafkan. Aku. Ampunkanlah diriku kakek itu menangis sambil mementurkan jidatnya semakin keras. Chiu Seng Kun dan Chin Yang Kun menjadi bingung. Mereka sungguh tidak mengerti. Semakin halus Yang Kun menyapa, orang tua itu semakin ketakutan. Ternyata mereka berdua tidak mengetahui akan kebiasaan dari tokoh Toat Beng Jin. Di kalangan orang Im Yang Kau, Toat Beng Jin dikenal sebagai tokoh yang mempunyai sifat aneh. Semakin tidak senang ia terhadap seseorang, justru semakin ramah pula sikap yang ia tunjukkan. Oleh karena itu semakin halus Chin Yang Kun membujuk semakin keras pula tangis orang tua tersebut. Sehingga akhirnya Chin Yang Kun menjadi jengkel juga dibuatnya. Diam. Siapa bilang aku Toat Beng Jin. Sungguh menyebalkan sekali. Ayoh, berdiri bentaknya. Heran. Begitu mendengar bentakan Yang Kun orang tua itu langsung bangun. Hup. Wajahnya yang kotor dan penuh air matu itu kelihatan berseri-seri. Bibirnya yang keriput dan tertutup oleh jenggot dan kumis lebat itu tampak tersenyum lega. Terima kasih, Lo Jin Ong. Oh, terima kasih, Lo Jin Ong. Lo Jin Ong sungguh sangat bijaksana. Oh haha. Tian Yang Maha Agung teriaknya penuh kegembiraan seperti anak kecil yang memperoleh kembali mainannya. Lalu tanpa diperintah orang itu mengambil tongkat yang dibawa oleh Chiu Seng Kun dan ikut sibuk membantu mengumpulkan mayat-mayat kawannya. Yang Kun dan Seng Kun mengangkat pundak masing-masing, lalu saling pandang dengan mulut meringis. Yang Hyante, jadi kau ini bukan Toat Beng Jin Chiu Seng Kun berbisik dan mendekati kawannya. Keduanya lalu duduk bersama di atas batu sambil menonton orang tua itu memasukkan mayat-mayat kawannya ke dalam lobang yang dibuat oleh Yang Kun. Saya memang hanya berbohong ketika berhadapan dengan gadis itu. Semula saya hanya ingin memberi pelajaran kepadanya. Dan saya mengarang sebuah nama sekenanya, eh, tak taunya betul-betul ada Yang Kun menjawab dengan perlahan pula, takut terdengar oleh orang tua yang sinting itu. Ternyata tebakanku salah. Yang Hyante tidak ada hubungan sama sekali dengan tokoh yang ternama itu. Eh, kalau begitu apa-apakah Yang Hyante ini sungguh-sungguh? Putera seorang kepala desa yang baru tamat belajar silat bukan juga. Shin Yang Kun menggelengkan kepalanya. Oh haha, lalu? Yang Kun menghela nafas panjang, lalu mengalihkan pandang matanya ke arah puncak bukit yang terlihat remang-remang di kegelapan malam. Pikirannya melayang tinggi di udara mengingat semua peristiwa yang menimpa diri dan keluarganya. Hingga beberapa saat lamanya ia berdiam diri tak menjawab pertanyaan itu. Yang Hyante, maafkan aku. Tak seharusnya aku terlalu mendesakmu. Setiap orang memang mempunyai urusan pribadi masing-masing. Chiu Sen Kun segera menarik kata-katanya begitu melihat temannya tampak sedikit sukar mengeluarkan isi hatinya. Shin Yang Kun menolak dengan cepat. Ah, tidak apa-apa, Chiu Tuwako. Tidak apa-apa. Engkau tidak bersalah sama. Sekali. Pertanyaan Chiu Tuwako itu memang wajar sekali. Hanya aku sedang berpikir, mana yang perlu aku cerita-rakan. Kepadamu, karena memang ada sebagian yang sampai sekarang harus aku rahasiakan. Tanda petik. Ah, sudahlah, Yang Hyante. Aku juga hanya bertanya sambil lalu saja. Lupakanlah. Tidak, Chiu Tuwako, mana berani aku bersikap begitu kepadamu. Chiu Tuwako mempunyai arti tersendiri bagiku. Tanpa adanya Chiu Tuwako aku sudah tidak mungkin hidup lagi di dunia. Aku tentu sudah mati termakan racun ubur-ubur dan tikus laut. Yang Kun cepat memotong perkataan Chiu Seng Kun. Lalu dengan nada rendah pemuda itu mengatakan siapa dirinya. Biarpun di dalam pengakuannya kali ini ia masih tetap menyembunyikan nama keluarganya. Ia masih tetap memakai si yang seperti pengakuannya di depan liut wakonya dahulu. Ia masih tetap mempunyikan nama keluarganya.